Dan komunitas Indonesia Social Blog Trainer Yang merupakan komunitas blogger yang fokus pada pembangunan kualitas konten Sesuai dengan kategori dan minat blogger yang selanjutnya dioptimasi Menjadi sarana untuk memperoleh benefit secara moral maupun materi Jadi visi dan misi dari Indonesia Social Blog Trainer ini adalah Mengedukasi blogger lewat artikel Terus even online dan juga offline Dan diharapkan blogger bisa menjadi agent of change bagi lingkungan sekitarnya Programnya juga macam-macam Ada pelatihan menggali peluang dan networking Terus anggotanya juga terintegrasi dengan komunitas dan forum yang terkumpul Dalam grup dan fanpage Facebook Dan untuk lebih jelasnya tentang komunitas Indonesia Social Blog Trainer ini Terus bagaimana keseruannya Nanti kita bakal ngobrol bareng mereka Sore ini bersama Indonesian Social Blog Trainer Dengan Mbak Ani selaku founder dan Mbak Fitri Timnya ya Panggil aja Upit Oh Mbak Upit Stay tune ya Sampai jam 5 nanti Sudah hadir disini ada Jeng Ani Berta Selamat sore apa kabar Sore baik Ada Jeng Fitri apa kabar Bye Ini kita sudah berkumpul bersama-sama dan bisa tolong ceritakan ide awalnya sehingga membentuk komunitas Indonesia Social Blog Trainer ini Silahkan Ide awalnya sih tadinya dari kumpul-kumpul gitu ya Kita kumpul-kumpul sesama blogger terus kita saling sharing tips bagaimana membuat konten yang baik menjadi baster yang baik karena kan sekarang ini blogger kan udah mengarah ke baster juga ya bekerja sama dengan brand-brand dan agensi-agensi gitu Nah dari situlah kita membuat satu grup Facebook Nah disitu tercipta diskusi-diskusi gitu Oh ternyata yang gabung banyak nih gitu mencapai 50 lebih Kenapa kita nggak bikinin komunitas aja deh gitu kan Nah setelah itu bikinlah komunitas namanya Indonesian Social Blog Trainer Kenapa namanya Indonesian Social Blog Trainer Karena dalam komunitas ini kita menyasar tiga kegiatan Yang pertama adalah blogging Yang kedua kegiatan sosial Dan yang ketiga adalah menggali benefit apa yang bisa kita raih dari blog itu Misalnya pendapatan, materi, dan lain-lain gitu Materi banget sih Iya dong harus dong Memanfaatkan ya Kenapa? Memanfaatkan Betul memanfaatkan Kalau Fitri di Indonesia Social Blog Trainer ini bagian ngapain? Seksi rempong apa? Aku disini seksi rempong apa ya Desain Oh desain Kita kan bertiga ya sebetulnya Ada T. Angi, kemudian ada aku, dan ada satu lagi, Dampar Farah Cuman dia lagi bisa ikutan karena lagi studi di Amerika Terus Terus kita bertiga bagi tugas Ada yang jadi admin Facebook, Instagram, Twitter Terus ada yang desain konten Dan yang pasti sih lebih banyak ke lapangan ya Ketika ada acara atau ada kerjasama dengan brand Kita koordinasi Kita koordinasi sama teman-teman Koordinasi dengan brand Hadian kewajiban apa yang bisa kita lakukan Supaya brand puas, teman-teman blogger juga puas Oke Dan kalau kita ngomongin tentang member nih Membernya udah berapa banyak nih? Kalau member dipukul kasar itu ada sekitar seribuan ya Itu kita kan dari, bukan dari Jakarta aja Dari seluruh Indonesia Pukul kasar tuh ya Kalau dipukul halus gimana? Kalau dipukul halus Dipuk-puk-puk gitu kan Kalau dipukul halus ini kan yang aktif berarti ya Dia yang aktif join Join di grup, join di event, dan lain sebagainya Itu ada sekitar 300-an Nah, ini yang aktif ini bener-bener kualitas gitu ya Dari segi konten, dari segi interaksi, dan lain sebagainya Dan itu membernya udah mencakup dari mana aja? Yang aktif? Yang aktif Jabodetabek Atau dari Jawa juga Mereka ada yang suka bela-belain tuh Misalnya dari Jawa Timur Dari Jogja Nah, dari sekitaran Jawa sih ada yang suka bela-belain ke Jakarta Mau ikutan event gitu Oke Kalau kita ngomongin tentang visi dan misi Dari komunitas Indonesian Social Blog Trainer Apa itu? Ya, seperti yang tadi tadi bilangkan Ada tentang blogging Ada tentang social Dan ada tentang blog trainer Bagaimana kita memanfaatkan media blog ini Menjadi sumber pendapatan gitu kan Karena kan ya Bisa dibilang Karena mayoritas kebanyakan anggota kita adalah Ibu-ibu muda Itu kan kebanyakan ibu-ibu muda itu Bicanya postingnya di social medianya Di blog-nya itu apa aja dia di blog-nya Alay-alay gitu ya Dari sisi sosial di blog-nya juga Dan dari sisi blogging Kualitas menulisnya makin bagus ya Karena kan sering di asa dia jadi sering nulis Oke Kalau kita ngomongin tentang nge-blogging Nge-blogging itu kan otomatis Seseorang itu harus punya kemampuan dalam dunia tulis-menulis Cuma masalahnya adalah kebanyakan adalah Orang-orang itu banyak yang Udah kalah mental dulu Melihat tulis-menulis Emang saya bisa gitu Kalah sebelum berperang gitu Emang saya bisa Gimana cara Sampean-sampean ini gitu Menghadapi orang-orang yang seperti itu gitu Banyak sih yang join di ISB Maaf ya Indonesian social blog trainer Kita biasanya panggil ISB Oke Di ISB banyak member yang join Dia itu awalnya itu tidak bisa sama sekali menulis Bahkan gap tag gitu ya Tetapi Setelah Kita sih biasanya makdetnya itu Dari pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih Biasanya kita share, kita pamerin Nah mereka jadi pengen Oh saya pengen seperti itu Saya pengen seperti itu Bisa enggak ya gitu ya Nah akhirnya mereka coba-coba menulis Awalnya sih memang tentang curhat Tentang yang Yang ecek-ecek lah Iya cuman 2-3 paragraf kayak gitu ya Yang selepe-selepe gitu ya Tetapi mereka sabar Dan kita merangkul Kita tidak menjagakan mereka Tidak Tulisamu jelek gitu Iya Jadi hari demi hari gitu kan Mereka juga bisa belajar dari tulisan teman-temannya Yang sudah lama gitu kan Jadi mereka Otodidak Tetapi mereka juga Sambil mengerjakannya Jadi Learning by doing Learning by doing Learning by doing Tetapi Ipotnya dapat gitu Karena kan mereka Ada trigger kan Di grup itu kan banyak sekali Di share-share pencapaian dari teman-teman Sama blogger gitu Jadi mereka pun terpacu gitu Untuk ingin seperti dia Kayak gimana Nah selain itu didukung Di ESB itu ada workshop yang Untuk blogger pemula Rutin dijalankan selama satu bulan sekali Ya untuk blogger pemula Untuk blogger yang tingkat penengah Juga yang advance Nah itu Biasanya narasumbernya itu dari Bisa dari kita sendiri Bisa juga dari Mendatangkan dari luar yang lebih expert Atau orang-orang yang jadi influencer gitu Oke Tutup disini Karena kita bakal ngobrol Dengan teman-teman dari Indonesian Social Blog Trainer Oke Mereka dari Komunitas Indonesian Social Blog Trainer Oke Udah berapa lama sih Mbak Ani Nge-blog Saya pribadi nge-blog Dari 2008 Oke Sama kayaknya Pokoknya Pokoknya saya itu Nge-blog itu pertama kali Saya gak ngerti ini Gunanya buat apa gitu Jadi Jadi saya cuman nulis Ini apaan sih Yang namanya blog ini gitu Cuman Cuman kata-kata itu aja Kalau Ini nulis apa Blog pertama Masih ingat gak Blog pertama jelas curhat Oh curhat Iya Karena kan Saya basicnya itu Kerja kantoran Saya kerja accounting Ya mas Kalau misalnya Habis Beres Semuanya Kerjaan kan Boring gitu ya Akhirnya kan Brosing-brosing Untungnya kan Di kantor saya itu Enggak di-blog internet Oh Enggak di-blog Oke Jadi awalnya sih Lihat-lihat berita Gitu kan Di portal online Terus Eh satu portal online itu Punya Punya blog Akhirnya saya Klik blog Disitu Banyak artis Yang nge-blog disitu Nah Aku orang biasa Bisa enggak ya Bikin blog kayak gini Coba aja Akhirnya register Bikin akun disana Terus Share tulisan Eh ada yang komentar Satu aja Senengnya minta ampun Waktu itu Iya Nah Akhirnya Akhirnya jadi serius Akhirnya jadi serius Nah waktu itu saya Sangat produktif Lebih produktif Daripada sekarang Malahan Oh iya Iya dulu saya menulis Satu hari itu bisa Update Satu postingan Bahkan dua postingan Itu setiap hari Saya update Dan biasa ngomongin apa aja Banyak Kebanyakan ngomongin juhat Enggak juga sih Karena saya memang Dari kecil Memang suka menulis Oh gitu Iya Dari kecil Suka menulis Dan banyak opini Opini Dari yang berita Yang berseliwaran Terus dari Kejadian di lingkungan sendiri Waktu itu kan Lagi rame-ramenya Pilkada Tangsel ya Waktu itu Pemilihan Ibu Akhirin Sama si Siapalah gitu ya Nah disitu Saya juga Memberanikan dirilah Menulis tentang politik Atau apa Saya tuliskan aja Semuanya Saya disitu Menulis Random Kalau saya Biasa ngeblok itu Kolom komennya Biasa saya gembok Karena saya gak mau Waktu saya habis Terbuang percuma Gara-gara baca komen orang Di moderasi Di moderasi Oke Kalau Fitri sendiri Fitri sendiri Pertama kali ngeblok itu Aku ngeblok tahun 2013 ya 2013 Masih baru dong ya Masih baru banget Terus 2013 Isinya ya pasti Semua orang Kalau ngeblok Pertama pasti curhat ya Cerita tentang kegiatan Sari-Sari Waktu itu kan aku masih Mahasiswa kelautan Jadi aku lebih sering cerita tentang Kegiatan-kegiatan Di kampus Kelautan Terus lebih sering Ngomongin tentang Traveling Jalan-jalan kemana-mana Karena aku emang lebih suka Lebih suka traveling kan Ngomongin kan traveling Kayak gitu sih Curhat-curhat Kayak gitu Terus kalau misalkan Mau dibilang Kolom komen Dari awal Aku malah Lebih suka yang merhatiin Merhatiin kolom komen gitu Karena Aku merasa bahwa tulisan aku Dibaca orang Dan Nah Itu interest Tapi kebanyakan Biasanya Ada orang yang komen bagus Ada orang yang komen Akhirnya membawa pengaruh Pengaruh ke kita juga Yang Bikin sebel ya Bikin sebel Dan akhirnya Ini kenapa sih Orang gengges banget Ganggu gitu kan Pernah sih Itu justru di awal-awal Kayak Aduh Gini aja kok ditulisin Gini aja ditulisin Terus aku balik lagi ke Kepribadi aku Ini kayak Oh berarti Kalau orang komen Dia kan Berarti udah baca tulisan kita Sampai Sampai habis dong Nggak ya Awal sampai habis Dan berarti kan Dia naruh perhatiannya ke kita Jadi waktu itu aku bilang Aku mau bales gini Terima kasih ya Udah mau baca dan udah mau komen Gitu Better Kita nulis sih Kita nulis daripada Daripada cuma komen Tapi Dia nggak nulis apa-apa Gitu Salah satunya dengan Flavor Bliss Dengan wajah bunda Indonesia Itu di alam sutra Terus dengan CNI Juga mengadakan workshop blogging Sama Youtube Itu mendatangkan narasumber dari luar Terus Tanggal 12 kemarin ISB dengan blogger kroni community Mengadakan baksos Dan buka puasa bersama Di Panti Asuhan Yayasan Amal Wanita Ciputat Di situ kita memberikan Adik-adik Panti Asuhan Di sana ilmu Jadi bukan hanya sekadar Makan-makan bareng Atau foto-foto gitu aja Tapi kita di sana memberikan ilmu Berupa Memberikan workshop menulis Workshop membuat pralin coklat Juga Memotivasi mereka lah gitu Jadi kita berkolaborasi Berkolaborasi dengan blogger kroni community Oke Kalau kegiatan rutin yang sering dilakukan oleh ISB ISB Indonesian Social Blog Trainer Kegiatan yang rutin apa tuh? Kalau kegiatan yang rutin Pasti kita share workshop Blogger-blogger pemula itu Karena kan diadakannya Sebulan sekali Terus kemarin Kita juga ada sering Comment ya Kita sering komunikasi dengan member kita Kira-kira ISB Kalau misalkan bikin ODOP ODOP itu One day one post Jadi dimana One day one post itu Bukan melatih Mengajak para member blogger Untuk Selalu aktif Posting blog gitu kan Kadang ada yang posting blog Kalau abis datang ke acara tertentu Kalau abis ngalamin tertentu Nah kita Selama sebulan kemarin Bikin one day one post Ada temanya Jadi temanya ngebahas tentang Sinetron yang sehari-hari dilihat Jadi lebih menceritakan Terus Mengenang gaji pertama Jadi Tiap hari itu ada tema-tema tertentu Yang harus ditulis sama blogger Dan itu Selain mengasah kita untuk Konsisten menulis Juga untuk meningkatkan traffic blog mereka Sebenarnya yang membuat kita Sebagai Yang mempunyai blog itu Bisa menarik yang namanya traffic itu Dengan cara apa? Apakah cukup dengan Hanya konten yang menarik aja Atau masih ada pertimbangan lain Kalau menurut kalian? Masih ada sih Yang pasti konten itu harus original ya Karena Di google itu dia ada Yang namanya Programnya sendiri Untuk search Konten-konten yang original Kalau konten itu original Maka Postingan kita akan tampil Di halaman pertama google Dari mana google bisa tahu Itu original apa enggak? Ada perhitungannya Terus ada SEO-nya juga Ada keyword-keywordnya Terus yang kedua Teknis sekali ya bahasanya Terus yang kedua Yang pasti kan Yang namanya blogger Dia harus punya social media Yang memanfaatkan social media Ini postingannya dia juga Di setting-nya Share ke Facebook Bersinergi ke Bersinergi Dia punya link-in Oke Share ke link-in Dia punya pet Share ke pet Dia punya Tumblr Share ke Tumblr Twitter Apalagi ya Terus kadang juga Kan banyak komunitas Jadi kayak Teman-teman member blogger Dia habis posting sesuatu Dia akan mention ke Sosial medianya ISW Ke Twitternya Ke Facebooknya Dan situ kita akan read-buit Dan member-member yang lain Bisa saling baca Dan saling komen Oke Sebenarnya keunggulan Dari komunitas Indonesia Social Blog Planner ini Apa nih keunggulannya? Keunggulannya adalah Di workshop Sama pembinaan Nah untuk pembinaannya Kita Tidak selepas workshop Lepas tangan Gak kayak gitu Jadi Setiap Teman-teman yang udah Mengikuti workshop di ISB Mereka akan digeret Kedalam satu grup Ini kan ada fanpage Ada juga grup Nah kalau yang grup Facebook itu Kita setting Secret Karena kan itu Tidak bisa semuanya Orang masuk Di situ kita Tidak Ya sebisa muskin Gak Gak silent radar Gitu Harus interaktif Nah disana kita Memberikan materi-materi lanjutan Seperti One day one post Terus Ada lagi pelatihan Online Online gratis Dan semuanya ini gratis Selain itu Keunggulannya adalah Kita juga Merekomendasikan mereka Ke brand Atau agency Untuk suatu pekerjaan Jadi mereka bisa Mendapatkan pekerjaan Ibaratnya seperti Muci karinya Jadi bukan hanya Pekerjaan menjadi buzzer Saja Tapi kan ada pekerjaan-pekerjaan Menulis di luar blogging Yang bisa mereka dapatkan Misalnya jadi content writer Jadi kontributor Atau jadi social media manager Dan lain sebagainya Ngomongin soal buzzer Itu menarik Nanti akan kita bahas ya Kalau kita membahas Tentang buzzer Memang di ISB ini kan Lagi aktif Membahas tentang buzzer Yang beretika Emang ada gitu ya Buzer yang Enggak beretika Kalau-kalau yang setahu saya Buzer yang Enggak beretika itu Maksudnya adalah Misalnya dia Komen yang Menjatuhkan kompetitor Oh gitu Itu yang Enggak beretika ya Iya Oke terus-terus Ada lagi gak Ciri-ciri lain Banyak Pertama Menjatuhkan kompetitor Nah Kenapa Menjatuhkan kompetitor itu Enggak boleh Karena kan Kalau kita merasa Fasis ya Merasa Bagus sendiri Terus menjatuhkan orang lain Itu kan bisa jadi bumerang Bukannya orang Jadi malah tambah salut Ke kitanya Tetapi orang akan menilai Oh kok begitu sih Kok lu merasa Oke sendiri Sementara Belum tentu kan Yang lu jatuhin itu Benar atau enggak Terus yang kedua Adalah Ngebusher Tetapi dia Mengambil Curang lah Mengambil Dua Produk Yang sebenarnya Itu adalah Kompetitor Misalnya Mengambil Dia sudah di hire Sama provider A Terus Ada yang Nawarin provider B Sama provider C Dia karena Merasa sayang Wah ini rezeki Katanya gitu ya Akhirnya dia Ambil semuanya Dan dia posting Satu posting Dengan Blog yang Sama gitu Itu tidak beretika Karena kan Enggak mungkin dong Habis mengangkat Satu produk ini A Kemudian mengangkat Satu produk B Dan itu ada Kompetitor Kan itu tidak Tidak nyambung Dan tidak Jaka sembung Dan itu merugikan Si brandnya itu sendiri Pastinya Oke Dan katanya juga ada Satu program Yaitu Membina para buzzer Untuk bisa Campaign produk Yang jujur Tapi tetap Diplomatis Itu apa itu maksudnya Kalau gini ya Kalau kita campaign produk Nggak bisa dong Kita bohong Kita pun Harus Mengangkat Kelemahan Dari produk itu Gitu kan Supaya menjadi Bahan masukan Untuk si brand tersebut Nah caranya Adalah Kita harus Pandai-pandai Mengolah kata Jadi Kalimatnya itu Harus benar-benar Dibuat sehalus mungkin Jadi yang Tadinya adalah Itu adalah Sebuah komplain Tetapi kita Menyisipkan Satu solusi Gitu Misalnya Produk smartphone A Gitu ya Ini Spreadpadnya itu Susah gitu Dicarinya Ini adalah Satu kelemahan Dari smartphone ini Nah kita Nggak bisa dong Dengan kalimat Yang Smartphone ini Bagus Tapi sayang banget Ya spreadpadnya Itu susah banget Jadi aku Nggak rekomendasiin deh Untuk beli Smartphone ini Walaupun ini bagus Tapi susah cari Spreadpadnya Nah Nggak bisa dong Pakai kalimat itu Nah kita harus Pakai kalimat yang Memperhalus 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 menjadi Satu solusi Jadi ada Jadi bahan masukan juga Buat brandnya Juga Pembaca pun Tidak Tidak mendapatkan Ton negatif Dari apa yang kita Sampaikan Oke Berarti sama kayak Advertising juga ya Sama dong Iya Lebih kurang sama Oke Dan Kalau Dari Fitri sendiri Apa sih serunya Dunia Blogging Blogging ini Kalau menurut kamu Dunia blogging ini Serunya Apa yang kita jadi Bisa mengapresiasi Mengapresiasi diri Kita Melatih penulisan kita Dan pasti Dengan Nge-blog itu Kita jadi punya Banyak temen Dengan berbagai Background yang berbeda Mulai dari Ibu-ibu yang doyan Nulis make up Mulai dari Ibu-ibu yang doyan Masak Doyan masak Nulis resep Parenting Politik 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 Jadi Apa ya Wawasan kita jadi Lebih banyak Karena kan kita Nggak cuma ngobrol Tapi kita juga Baca Baca isi pikiran mereka Melalui tulisan Jadi kayak gitu Oke Dan Rencana dan kegiatan Yang akan dilakukan Oleh Indonesian Social Blog Brander Kedepannya Apa nih Setelah lebaran Ini Sebenarnya ISB itu Bukan Hanya Terpaut Sama program Sendiri aja Tetapi kita juga By request Biasanya Misalnya ada Banyak member Yang pemula Itu blogger pemula Banyak yang request Mbak Tolong dong Ada Adain workshop Buat pemula Gitu Khusus buat pemula Jadi jangan disatuin Sama blogger-blogger Yang udah lama Karena materinya Akan berbeda Nah Karena Ini lagi banyak Request Dari blogger pemula Mungkin udah lebaran Belum tau Tanggalnya Tanggal berapa Yang penting Udah lebaran Kita mau ngadain workshop Dan kita Akan ada Kerjasama Dengan Republika Republika Udah Udah Ini Apa Udah Apa namanya Sudah mengajak ISB Untuk kolaborasi Oke Ya sudah nanti Akan kita lanjutkan Kembali ya Komunitas ini Bisa memberikan Banyak benefit Untuk member Dan Mengajak Semua Pihak Untuk Bekerjasama Dengan ISB Jadi ISB Sangat terbuka Untuk siapa saja Yang ingin Bekerjasama Dan berkolaborasi Itu saja sih Dan Kalau misalnya Ada yang Pengen bergabung Dengan Indonesian Social Blog Trainer Bisa langsung search Di Bisa langsung search di Handpage kita Indonesian Social Blog Trainer Kemudian bisa follow Instagram dan Twitter kita Di Ad Komunitas ISB Oke Dan Ada pesan gak buat Yang lagi mendengarkan Sekarang Khususnya buat Para moms Jangan takut Jangan takut Untuk Memulai Menulis Untuk bikin blog Jadi mulai Nulis dari hal terkecil Dulu Percayalah Kalau hal kecil aja Kita udah rutin melakukan Maka hal besar itu Pasti Udah jadi biasa Banget Untuk kita Lakukan Karena menulis itu Juga boleh dibilang Terapi Menulis itu merapikan Kenangan Karena ketika kita nulis Kita kan ingat-ingat Jadi arsip Jadi arsip juga Oke kalau Mbak Andi sendiri Ada pesan buat para moms Yang lagi mendengarkan Oke buat para moms Daripada kita curhat Colongan Atau curhat gak jelas Di medsos Mendingan kita Manfaatin aja Medsos Untuk sesuatu Yang bisa memberikan Benefit buat kita Baik secara moral Maupun materi Jadi Jangan takut Untuk memulai Juga jangan takut Untuk berinteraksi Dengan orang lain Kalau punya sosmed Jangan digembok Dibuka aja Silahkan bergaul Tetapi ya kita pun Harus mawas diri Itu sosmed Bukan Bukan pager ya Oke terima kasih semuanya Sukses untuk Indonesian Social Blog Trainer ya Oke Bye Terima kasih Mam Ani Dan Mam Upin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya